Intro Hampir suatu bulan Brigade C meninggal dunia namun masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga terutama untuk Ibu Brigade C yang terus menerus menangis dan mengharapkan keadilan Bahkan Ibu Brigade C memberikan pesan khusus untuk istri Ijen Ferdisambo Putri Jantrawati Hal tersebut disampaikan oleh Bibi Brigade C Roslyn Simancuntak pada Kamis 4 Agustus 2022 Pesan khusus tersebut merupakan permohonan dari Ibu Brigade C untuk Putri Jantrawati Biatnya memohon agar Putri Jantrawati berkata jujur terkait pelaku penganiayaan dan penembakan Brigade C Pesan tersebut pun disangkut pautkan dengan perilaku keluarga Ijen Ferdisambo kepada Brigade C Disebutkan Putri Jantrawati menganggap Brigade C sebagai anak Jika begitu, Ibu Brigade C memohon istri Ijen Ferdisambo berkata yang sejujurnya Permohonan yang sama juga ditujukan untuk mantan Kadif Propampolri Ijen Ferdisambo Ibu Brigade C meminta Sambbo tidak menutup-nutupi apa yang sedang terjadi Permohonan itu juga dilayangkan untuk para penyidik Keluarga korban meminta penyidik dapat mengusut tuntas kasus tersebut Bahkan keluarga meminta penyidik mengungkap dalang dipalik dukaan pembunuhan berencana Terima kasih telah menonton! 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 Dan share ya!